Intro Menyapkan Anda kembali dalam program People Every Day Hari ini kita akan belajar di Masmur Fasal yang ke-55 Kalau di Fasal sebelumnya kita belajar tentang orang-orang sifih yang mengkhianati Daud Mereka melaporkan keberadaan Daud kepada Saul dengan tujuan dapat keuntungan tertentu Maka di Fasal 55 lagi-lagi Daud mengeluhkan orang-orang yang dia percayai Orang-orang yang termasuk lingkaran dekat dia, sahabat dia, teman-teman yang dia percaya Itu justru menjatuhkan dia, mengkhianati dia Ini hal yang sangat menyesakan Mari kita coba baca di dalam ayat yang ke-13 di Fasal 55 Saya bacakan buat saudara Kalau musuhku yang mencelak aku, aku masih dapat menanggungnya Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam patir mereka Jadi ketika kita misalnya dibenci, coba dicelakakan, coba dijatuhkan oleh orang yang jelas-jelas musuh kita Kita bisa menerimakan hal itu Memang faktanya bahwa orang itu sedang memusuhi kita Jadi kalau mereka punya niat untuk mencelakakan kita Punya niat dan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan kita Kita bisa menerima itu sebagai kewajaran Tetapi yang menyesakan adalah Yang menjatuhkan kita itu bukan musuh kita Yang menjatuhkan kita bukan orang luar Tetapi yang menjatuhkan kita justru orang dalam Yang menjatuhkan kita justru orang yang kita percaya Yang mengkhianati kita justru itu orang yang dekat dengan kita Sahabat kita, keluarga kita Itu menyesakan sekali Dan Daud punya pengalaman seperti itu Orang-orang yang dia percaya Tapi mengkhianati kepercayaannya Orang-orang yang dekat dengan dia Tapi justru menyerahkannya ke tangan musuh Bahkan orang itu sedemikian dekatnya Sehingga ada berkata Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik Bergaul artinya membangun sebuah hubungan secara intens Tiap saat ketemu Tiap saat menghabiskan waktu bersama-sama Dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian Jadi sampai masuk ke rumah Allah pun mereka melakukannya bersama-sama Sebuah hubungan yang dekat Sebuah persahabatan yang akrab Orang-orang yang dipercaya Tapi orang yang bersama Mengkhianati kepercayaannya gitu Maka tidak hirang Daud berkata di ayat yang ketujuh Pikirku sekiranya aku diberi sayap Seperti merpati aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin di budak badai Jadi Daud berkata kalau dia diberi sayap Maka dia akan terbang jauh-jauh Itu menyesakan buat dia Dalam hidup ini saudara kita sering punya pengalaman seperti itu Orang yang dekat dengan kita Orang yang sama justru menjatuhkan kita Tapi kenyataan seperti itu kadang-kadang tidak bisa kita hindari Ingatkah anda siapa yang menyerahkan Yesus Bukan orang lain Bukan orang jauh Bukan orang luar Yang menyerahkan Yesus justru Judas Muridnya sendiri Tiga setengah tahun bersama-sama dengan Yesus Memakan bersama Jalan bersama Tidur bersama Melakukan pelayanan bersama Melakukan mujizat bersama-sama Tetapi orang yang sama Yang juga menyerahkan Yesus Hanya demi tiga puluh keping merah Artinya apa? Orang terdekat kita Bisa mencelakakan kita Jika demikian Apa yang mesti kita harus lakukan? Milikilah kebesaran hati Untuk menerima keadaannya itu Percayalah bahwa itu bagian daripada proses Untuk mendepasakan kita Bagian daripada proses untuk membentuk karakter kita Sehingga karakter kita menjadi semakin tanggung Saya tahu dikianati Orang terdekat memang menyakitkan dan menyesakan Tapi kalau itu Tuhan izinkan terjadi Memiliki hati yang besar Untuk menerima kenyataan itu Dan belajarlah seperti Yesus Sebagaimana Yesus mengampuni Judas Lepaskan pengampunan Terhadap orang-orang yang menyakiti hati kita Walaupun orang-orang itu adalah sahabat Dan orang kepercayaan kita sendiri Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!